Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya, Kak Yuli Hari ini kita akan membahas sedikit soal yang biasanya muncul pada ujian UTBK Nah tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah kalimat efektif Sebelum kita membahas soal, teman-teman perlu mengetahui sedikit penjelasan dari kalimat efektif Kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaida bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan Atau yang biasa kita kenal dengan EYD secara baik dan benar Nah kalimat efektif ini memiliki 4 syarat Yang pertama, kalimat efektif harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan Artinya kalimat efektif ini harus menggunakan ejaan, tanda baca, dan kata baku yang tepat Syarat yang kedua, kalimat efektif harus sistematis Sistematis disini artinya bahwa pada kalimat efektif ini minimalnya memiliki susunan subjek dan predikat Yang diharapkan selalu berada di awal kalimat Kemudian ditambah dengan objek, pelengkap, sampai keterangan Syarat yang ketiga, kalimat efektif tidak boleh menggunakan kata yang boros dan bertele-tele Jadi susunan kalimatnya itu harus jelas, harus pasti, ringkas, dan tentunya harus mudah dipahami oleh pembaca Syarat yang keempat, tidak ambigu Artinya bahwa pada kalimat efektif ini tidak menimbulkan makna yang banyak Jadi kita harus menggunakan kata yang ringkas, yang sistematis, dan sesuai dengan kaedah kebahasaan Ciri-ciri kalimat efektif Ciri kalimat efektif yang pertama adanya kesepadanan struktur Nah, kesepadanan struktur di dalam kalimat efektif ini Teman-teman harus memastikan bahwa kalimatnya harus mengandung minimal subjek dan predikat Kemudian, teman-teman jangan meletakkan preposisi di depan subjek Karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut Misalnya ada kalimat Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu Nah, kalimat ini tentu saja tidak termasuk ke dalam kalimat yang efektif Karena di depan kata subjek ini ada kata preposisi bagi Nah, maka agar kalimatnya berubah menjadi kalimat yang efektif Maka kita perlu menghilangkan kata bagi Sehingga kalimatnya berubah menjadi Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu Nah, kemudian teman-teman harap berhati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat Karena menjadi perluasan dari subjek Misalnya ada contoh Dia yang pergi meninggalkan saya Nah, tentu kalimat ini bukan kalimat yang efektif Karena di sini ada kata yang di depan predikat Nah, predikatnya ini adalah pergi Nah, maka agar kalimat ini menjadi kalimat yang efektif Kita perlu menghilangkan kata yang Sehingga kalimatnya menjadi Dia pergi meninggalkan saya Kemudian dalam kalimat efektif Kalimatnya tidak boleh bersubjek ganda Bukan berarti subjek itu tidak lebih dari satu Tetapi lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama Misalnya gini Ada kalimat Adik demam Sehingga adik tidak dapat masuk sekolah Nah, di sini kan sebenarnya adik itu sedang demam Dan dia tidak dapat masuk sekolah Nah, karena adik ini adalah orang yang sama Maka kita hanya menggunakan satu adik saja Sehingga adik yang kedua ini kita hilangkan Agar kalimatnya menjadi kalimat yang efektif Maka ketika adik ini dihilangkan Kalimatnya itu berubah menjadi Adik demam Sehingga tidak dapat masuk sekolah Ciri yang kedua Kalimat efektif itu harus hemat kata Kalimatnya harus ringkas Tidak bertele-tele Tidak boleh menyusun kata Yang mempunyai makna sama Ada dua hal yang mungkin Kalimat itu menjadi boros dan tidak efektif Biasanya berkaitan dengan Kata jamak dan sinonim Contoh dalam kata jamak Misalnya ada kalimat Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal Masuk perduran tinggi Nah, karena di sini siswa-siswi itu jamak Dan para juga menudukan jamak Maka kita harus menggunakan salah satunya aja Agar kalimatnya menjadi kalimat yang efektif Maka perlu kita menghilangkan kata para Sehingga kalimatnya berubah menjadi Siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi Contoh pada kalimat sinonim Misalnya ada kalimat Ia masuk ke dalam ruang kelas Nah, perlu teman-teman ketahui Biasanya yang namanya masuk itu Pasti ke dalam Nah, agar kalimat ini Dapat digatakan kalimat efektif Teman-teman perlu menghilangkan Kata ke dalam Sehingga kalimat efektifnya Itu menjadi ia masuk Nah, ciri kalimat efektif yang ketiga Adanya kesejajaran bentuk Nah, kesejajaran bentuk Dalam kalimat efektif ini Harus memiliki imbuhan paralel Dan konsisten Jika pada sebuah fungsi Menggunakan imbuhan Maka imbuhan yang sama Digunakan pada fungsi yang sama Misalnya ada kalimat Hal yang mesti diperhatikan Soal sampah adalah Cara membuang Memilah Dan pengolahannya Nah, kalimat ini dapat kita Katakan bahwa kalimatnya Tidak efektif Kenapa? Karena Penggunaan imbuhan Mokbisi ini Tidak konsisten Pada Kata ketiga Disini tidak menggunakan Mokbisi Tetapi menggunakan Ful Nah, maka agar kalimatnya Menjadi kalimat yang efektif Kata pengolahannya Kita ubah menjadi Kata mengolahnya Sehingga Bentuk kalimat efektif yang baru Yaitu Hal yang mesti diperhatikan Soal sampah adalah Cara membuang Memilah Dan mengolahnya Ciri kalimat efektif Yang keempat Adanya Ketegasan makna Nah, biasanya Sering kita jumpai Pada jenis Kalimat perintah Larangan Ataupun anjuran Nah, umumnya Selalu diikuti Dengan partikel Dan partikel pun Contohnya Kamu Takulah Lantai rumah Agar bersih Nah, kalimat ini Adalah kalimat Yang tidak efektif Kenapa? Karena Pada kalimat efektif Pada jenis Kalimat perintah Subjek itu Tidak diletakkan Di awal kalimat Nah, maka Kalimat yang efektifnya Adalah Takulah lantai Rumahmu Agar bersih Ciri kalimat efektif Yang kelima Adanya Kelumisan kalimat Nah, jadi Teman-teman Harus membuat kalimat Dengan ide Yang mudah dimengerti Dan tentunya Harus masuk akal Agar pembaca Sudah mengerti Maksud dari kalimat itu Nah, contohnya gini Kepada bapak sekolah Kepada bapak Kepala sekolah Waktu dan tempat Kamu persilahkan Nah, disini kan Kalimatnya Masih Tentu Tidak Mudah dimengerti Nah, maka Bagaimana Agar kalimat ini Menjadi kalimat yang efektif Nah, kepadanya ini Tidak usah Teman-teman Kita hilangkan saja Maka kalimatnya menjadi Bapak Kepala sekolah Dipersilahkan Menyampaikan Pidatonya Sekarang Nah, ini adalah Penjelasan singkat Tentang kalimat efektif Nah, agar teman-teman Lebih memahami Tentang Tema kita Hari ini Nah, kita langsung saja Untuk latihan soal Nah, ada Contoh soal Di petik dari Soal SNMPTN Tahun 2009 Kode 183 Nomor 1 Soalnya Manakah Pilihan di bawah ini Yang termasuk Kalimat Efektif Nah, kita coba Analisa pada Opti A Dalam musyawara itu Menghasilkan 5 ketetapan Yang harus Dilaksanakan Bersama Nah, kalimat ini Adalah kalimat yang Tidak efektif Kenapa? Karena pada Awal kalimat Terdapat Kata penghubung Yaitu Kata Dalam Nah, kita bisa Mengubah kalimat ini Menjadi Kelimat efektif Yaitu Dengan Menambahkan Kata Mereka Setelah Itu Maka kalimatnya Menjadi Dalam musyawara itu Mereka Menghasilkan 5 ketetapan Yang harus Dilaksanakan Bersama Kemudian Pada Opsi B Opsi B ini Polanya sama Dengan Opsi yang A Maka Tidak termasuk Kedalam kalimat Yang efektif Nah, jika Kalimat yang B ini Kita ingin Rubah menjadi Kalimat yang efektif Berarti Sama dengan Opsi yang A Kita Tambahkan Kata mereka Setelah Setelah Untuk Opsi C Kalimatnya Kegagalan Polik itu Karena Perancangan Yang tidak Baik Dan pengawasan Yang kurang Cermat Nah, kalimat ini Termasuk Kalimat yang Tidak efektif Kenapa? Karena Harusnya Setelah Itu Ada Tambahan Kata Terjadi Agar Predikatnya Itu Jelas Nah, maka Kalimatnya Menjadi Kegagalan Polik itu Terjadi Karena Perancangan Yang tidak Baik Dan pengawasan Yang Kurang Cermat Kita Lihat Opsi D Meskipun Negara itu Merupakan Penghasil Kapas Nomor Satu Di Dunia Tetapi Harga Tekstilnya Sangat Tinggi Nah, kalimat Untuk Opsi yang D Juga Bukan Kalimat Yang Efektif Kenapa? Di sini Ada Kata Meskipun Kata Meskipun Ini Membuat Kalimat Menjadi Kabur Nah, maka Agar Kalimat ini Menjadi Kalimat Yang Efektif Kata Meskipun Kita Hilangkan Maka Kalimat Yang Benar Menjadi Negara itu Merupakan Penghasil Kapas Nomor Satu Di Dunia Tetapi Harga Tekstilnya Sangat Tinggi Nah, kita Kita Coba Lihat Pada Opsi Yang E Dudiman Ingin Menjadi Juara Umum Di Sekolah Tetapi Ia Hanya Berhasil Menjadi Juara Ketiga Nah, di Sini Susunan Kalimat Sudah Efektif Ada Subject Dan Ada Predikat Maka Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Opsi Yang E Ya, contoh Soal Nomor Dua Saya Petik Dari Soal SNMPTN Tahun 2010 Kode 744 Pertanyaannya Kalimat Tidak Efektif Diatas Dapat Diperbaiki Dengan Cara Berikut Kecuali Berarti Kita Harus Mencari Jawaban Yang Tidak Tepat Nah, untuk Soal Nomor Dua Kalimat Profesor Doktor Muhammad Nuh Menteri Pendidikan Nasional Mengatakan Hasil Ujian Nasional Tahun Ini Belum Dapat Digunakan Sebagai Penentu Penerimaan Mahasiswa Baru Melalui 6 PPM Nah, kita Analisa Pada Opsi A Huruf R Pada Singkatan Doktor Ditulis Dengan Huruf Kecil Ya, jadi Pada Penulisan Doktor Itu Harusnya R Ditulis Kecil Bukan R Besar Pada Opsi B Kata Ujian Nasional Ditulis Ujian Nasional Dengan Huruf Kecil Ya, benar Karena Ujian Nasional Disini Letaknya Pada Pertengahan Kalimat Opsi Opsi C Koma Setelah Kata Mengatakan Dihilangkan Karena Kalimat Tersebut Merupakan Kalimat Pendapat Dari Seseorang Maka Harusnya Tanda Baca Koma Ini Tidak Ada Opsi Sudah Sudah Benar Karena Setelah Penulisan Nama Harusnya Ada Tanda Baca Koma Nah Jadi Dapat Kita Simpulkan Bahwa Jawaban Dari Soal Nomor Dua Ini Adalah Opsi Yang E Nah Kita Lanjut Ke Soal Nomor Tiga Pertanyaannya Perbaikan Ejaan Kalimat Di Atas Yang Tepat Adalah Nah Berbicara Tentang Ejaan Kalimat Biasanya Tidak Jauh Jauh Dari Penulisannya Nah Disini Kita Langsung Saja Analisa Ke Opsi Jawabannya Ada Kata Motivasi Nah Motivasi Disini Penulisannya Salah Teman Teman Harusnya Motivasi Itu Ditulis Menggunakan V Bukan F Ya Maka Pada Opsi A Tidak Tepat Opsi B Pun Juga Tidak Tepat Opsi C Tidak Tepat Dan Opsi D Tidak Tepat Kita Cek Pada Opsi E Ternyata Penulisannya Sudah Sesuai Disini Juga Ada Kata Asing Ditulis Dengan Cetak Miring Maka Jawaban Untuk Nomor Tiga Ini Yang Tepat Adalah Opsi Yang E Kita Lanjut Pada Contoh Soal Yang Keempat Diambil Dari Soal Simak UI Tahun 2017 Soalnya Kalimat Perbaikan Dari Kalimat 11 Adalah Nah Kita Baca Kalimat 11 Lebih Jauh Lagi Dalam Memaknai Hari Raya Galeng Ini Juga Menggunakan Sudut Pandang Budaya Jawa Nah Setelah Tanda Komah Disini Ada Kata Dalam Nah Dalam Ini Adalah Kata Penghubung Nah Pada Kalimat Ini Kita Perlu Memperbaiki Kata Dalam Kenapa Karena Ketika Ada Tata Dalam Kalimat Ini Subjeknya Menjadi Kabur Tidak Jelas Maka Kalau Kita Lihat Dari Opsi A Sampai E Jawaban Yang Tepat Adalah Opsi D Secara Lebih Dalam Kita Memaknai Hari Galeng Ini Menggunakan Sudut Pandang Budaya Jawa Ya Kita Lanjut Pada Contoh Soal Yang Kelima Kita Ambil Dari Soal Simak Kuti Tahun 2016 Pertanyaannya Kalimat Perbaikan Dari Kalimat Kelima Adalah Nah Kita Cek Pada Opsi A Dalam Perkembangan Selanjutnya Disini Ada Tanda Baca Titik Harusnya Setelah Selanjutnya Selanjutnya Ini Kan Adalah Kata Kata Konjungsi Ya Harusnya Bukan Tanda Baca Titik Tetapi Tanda Baca Komah Maka Opsi Yang A Ini Tidak Benar Nah Kita Lanjut Pada Opsi B Ternyata Setelah Kita Telusuri Opsi B Ini Benar Ya Nah Kita Baca Kalimatnya Selanjutnya Nah Ini Benar Setelah Ada Kata Konjungsi Ada Tanda Baca Komah Selanjutnya Pertunjukan Ondel Ondel Juga Digunakan Untuk Menyemarakkan Pesta Pesta Rakyat Peresmian Gedung Baru Atau Menyebut Tamu Terhormat Nah Maka Untuk Soal Nomor 5 Ini Jawabannya Tepat Adalah Opsi Yang B Nah Kenapa Opsi Yang C Ini Salah Teman Teman Bisa Lihat Pada Kata Mem Pertunjukan Nah Disini Ada Kata Imbuhan Mem Tetapi Ada Tanda Strip Harusnya Tidak Usah Menggunakan Tanda Strip Maka Opsi Yang C Ini Salah Kita Coba Analisa Pada Opsi Yang D Nah Opsi Yang D Ini Juga Salah Karena Pada Penulisan Menyemarakkan Disini Kan Imbuhan Tetapi Menggunakan Tanda Baca Strip Maka Opsi Yang D Ini Tidak Tepat Kita Coba Cek Opsi Yang E Nah Disini Ada Kata Menyemarakkan Sama Dengan Opsi Yang D Nah Disini Menggunakan Tanda Strip Teman-teman Karena Ini kan Kalimat Imbuhan Kata Imbuhan Jadi Harusnya Tidak Usah Menggunakan Tanda Strip Jadi Untuk Soal Nomor 5 Ini Jawaban Yang Tepat Adalah Opsi Yang B Nah Teman-teman Sekian Penjelasan Tentang Kalimat Efektif Dari Kakak Sampai Jumpa Pada Pembahasan Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Wah记 Sampai Wabarakatuh Terima kasih.